Halo Sobat Youtube Kali ini saya hanya bawa jas hujan atau poncho untuk menjadi tenda atau ipak di short trip kali ini Sekalian saya share cara membuat ipak cederhana dari poncho atau jas hujan Poncho atau jas hujan bogabo ini sendiri sudah saya sell ulang agar lebih aman untuk mencegah rempes pada jahitan poncho ini Meskipun menurut saya mungkin kalian dapat tahu ya atau malah dari kalian sudah ada yang sering bikin poncho menjadi bifak Oke tanpa basa-basi lagi kita keluarkan dulu jas hujan atau poncho nya Kemudian letakkan di tanah seperti ini dan mulai untuk memasak dua bagian belakang pada poncho Pasaknya kita bikin dulu ya kawan-kawan Kita mulai dari memasak bagian sisi belakang Kemudian setelah terpasak kalian angkat seperti ini dan ukur ke belakang Tarik ke atas bagian kepala poncho dan bagian tengahnya kalian lihat itu hampir rapat ke tanah Jadi saya bisa dapat ukuran di bawah saya harus memasak pada bagian ujung di sana kira-kira di titik yang sudah saya ukur tadi Kemudian sebelum bagian depan dipasak kalian cari dulu kayu yang panjangnya kira-kira sampai bagian pinggang kalian Kemudian letakkan pada bagian depan persis pada pertengahan dari poncho ini Kemudian kalian ukur di mana kalian akan memasak pada dua sisi di bagian depan Setelah kalian tarik seperti tadi untuk diukur kalian akan mendapatkan bagian mana atau titik mana yang harus kalian pasak Kemudian kita lanjutkan pada sisi selanjutnya untuk dipasak karena kita sudah mendapatkan ukuran bagian mana yang akan kita pasak Kemudian kita lanjutkan ke bagian topi atau hoodie dari jas hujan ini Itu akan kita gulung dan kita ikat kemudian kita tarik ke entah seperti di belakang saya ada pohon Atau kalian bisa menggunakan kayu untuk menarik agar mendapat tempat yang lebih luas Kemudian bagian yang dirasa kendur dan ingin ditarik masih bisa ditarik lagi agar lebih kencang Dan kira-kira seperti ini tampak samping dari bifak yang telah kita buat Kemudian ini tampak depan dari bifak yang telah kita buat Kemudian kalian tinggal letakkan alas atau matras tidur kalian pada bagian dalam bifak ini Kira-kira untuk saya yang memiliki tinggi sekitar 168 cm Seperti ini ketika saya tidur dalam bifak yang saya buat dari ponco ini Bifak ini sendiri bersifat untuk perorangan dan bukan untuk lebih dari satu orang Kemudian ini akan susah untuk teman-teman yang memiliki tinggi lebih dari 170 cm Kemudian bifak jenis ini saya rasa tidak akan cocok untuk di dataran yang terbuka Di mana banyak angin kencang Kecuali kalian lagi mujur posisi kalian membelakangi angin Sehingga lebih cocok untuk diterapkan di hutan seperti ini Di bagian depan kalian tinggal nyalakan api untuk menghangat Jika kalian tanya tentang kenyamanan dan juga keamanan Tentu saja lebih aman menggunakan tenta dan lebih nyaman Tapi dengan ini kita lebih bisa belajar untuk mengantisipasi sesuatu Dan juga berguna untuk melatih mental kita Dan juga kreativitas kita ketika berada dalam posisi tidak nyaman Satu lagi untuk pemilihan tempat Kalian perhatikan jangan sampai kalian memberikan bifak kalian pada jalur air Atau kalian bisa menggali selokan pada bagian sisi-sisi kanan kiri dari bifak kalian Dan mungkin trik ini dapat berguna ketika dalam posisi darurat Sehingga menurut saya ponco yang bisa diubah jadi bifak seperti ini sangat baik ya Karena multifungsi Kira-kira seperti ini yang dapat saya sampaikan untuk cara membuat bifak dari ponco atau jas hujan Like jika anda suka dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini ke depannya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton